Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di Danau Sitopatok Kabupaten Cirebon Danau Sitopatok ini sudah mengalami kekeringan sehingga airnya surut sampai ke bawah saya disini sedang duduk di sebuah tempat jualan serabi dan gorengan nanti saya akan menuju ke bawah Danau Sitopatok untuk melihat kondisi dari bawah sana ini jalan dari pinggir Danau Sitopatok nah disini bisa kalian lihat air sudah surut sudah menampakkan rumput hijau di bagian bawah sana dan juga banyak orang yang berjualan yang dipakai untuk menarik daya wisata dari Danau Sitopatok ini disana ada bukit bukit yang di tengah-tengah danau nah ini bekas dari lahan yang telah tidak terngelam lagi dan disana airnya yang sudah menyurut kita coba berjalan ke tengah-tengah kita lihat dari situasi Danau Sitopatok ini sekiling di Danau Sitopatok ini sudah sudah banyak sampah ya sebab banyak masyarakat yang kesini sehingga membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya sebagian sebagian tanah ini sudah ditumbuhi rumput hijau nah disini lebih dekat lagi ke air Danau Sitopatok ini nah disana terlihat menara dari Danau Sitopatok atau bangunan building controller nah di bagian sana itu tempat tempat para masyarakat yang sedang duduk di pinggir atau di tepi danau disini ada bagian dari pedagang-pedagang kaki lima yang mendirikan tenda nah terlihat tuh disana banyak sampah yang berserakan disana menara dari pemantau air disana juga bukit yang tidak jauh dari saya berada sudah banyak masyarakat pedagang yang mendirikan bangunan ini terlihat rumput yang hijau tumbuh dari tanah yang sebelumnya direndam air ini di pinggiran dari danau ini masih seperti biasa masih terlihat rapih cuma di tengah-tengah danau sini sudah banyak sampah berserakan dataran tanahnya juga masih banyak selah-selah yang retak karena air sudah surut baik terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih